Pemerintah Kabupaten Banjar Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam urusan dokumen kependudukan, masyarakat tidak perlu ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, karena sudah dibantu PT. POS Indonesia. Kemudahan ini merupakan berkat kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT. POS Indonesia yang dibalut dengan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama tentang pengiriman dokumen Duk Capil. Bupati Banjar Saidi Mansyur berharap inovasi ini menjadi langkah yang baik dalam upaya mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Pada hari ini, Pemerintah Daerah Kabupaten MUU kepada PT. POS Indonesia di dalam pengiriman dokumen Duk Capil, yaitu dengan efek rent dan juga launching dari Dinas Pencapil, bahwa dokumen tersebut untung di Gawi langsung kami lantar. Ini adalah inovasi baru yang tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat ini jika pemberkasan dokumen dan pendudukan itu dilakukan kebaikan maupun juga penandatan baru, setelah selesai, dikirim oleh rekan-rekan kita PT. POS Indonesia bisa sampai ke rumah bersambutan. Udah menahan jadi program yang bermanfaat untuk masyarakat dan pendudukan. Sementara itu, Kepala Dinas Duk Capil Banjar Azwar mengatakan, ini merupakan lanjutan pelayanan online yang diusung di Duk Capil. Dari mengurus hingga dokumen jadi, bisa melakukannya di rumah saja, karena dokumennya langsung diantar ke rumah. Jadi, masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan dokumen kependudukannya, misalnya KTP, akte kelahiran, dan lain-lain, cukup di rumah saja, sampai diantar. Yang penting, permohonannya jelas, dan data-datanya, dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu lengkap. Masyarakat cukup di rumah, dokumennya akan dikirim ke tempat yang bersambutan. Pada kegiatan ini juga disertai pelopasan petugas pengiriman dan launching layanan Duk Capil Delivery dari inovasi Tuntung Digawi Kami Kirim oleh Bupati Banjar Saidi Mansur. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuatv.com, melaporkan.